Alhamdulillah ya perbaikan kali ini kasus lampu BL nyala hidup nyala hidup berhasil mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat youtuber sobat subscriber dan sobat viewer jumpa lagi dengan OC elektro service Semoga pada hari ini kita selalu dalam badan sehat nikmat islam dan nikmat iman ya Oke kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah TV sub ya ukuran 24 ini akuos ya sub akuos model-modelnya seperti lc ini udah lc24n407i ya Oke kasusnya kita lihat ya kita tes seperti apa kita colokan Oke indikator nyala biru ya Nah ini sudah sepertinya udah ini nih udah setar ya coba kita ulangi ya tuh backlight kadang mati kadang hidup deh tuh ngedip ngedip kita pencet powernya tuh tuh ngedip ngedip gitu ya oke gitu tuh seperti ada kedipan ini udah mati lagi ya atau ini udah backlight kadang hidup kadang mati ya kita akan coba bongkar saja langsung ya kita akan cek apakah bagian backlight atau bagian panelnya ya oke kita segi pembongkarannya oke sobat TV sudah kita bongkar ya dalamnya seperti ini sekaligus kita sudah bersihkan dari debu ya sudah dilap nah ini adalah mainboardnya ya model mainboardnya seperti ini kemudian ini adalah bagian power supply nya ya seperti ini kita akan fokus ke power supply kita lihat secara fisik disini ada berapa elko yang kembung ya ini 12 ya udah kembung deh sama ini juga kembung ya kelihatan udah pada kembung ada tiga elko yang kembung apakah dari elko nya ya kita akan coba cek dulu nanti tegangannya sebelum kita ganti elko nya oke kita akan coba cek tegangan oke ya kita akan coba cek tegangan kita akan coba cek tegangan kita akan coba colokan ya kita pasang colokan dulu kita coba colokan ya ya sudah kita colokan coba kita cek tegangan ya tegangan di sudah pendek ini ya power on ada ya 3,0 volt ini berarti sudah setar kemudian AC detektornya ada 1,3 ya kemudian nah ke 3,3 nya ada ya terus lanjut ke 12 volt ada ya 12,4 kemudian ke PWM nah PWM nya ada 1, gak ada terhidup ter mati ya PWM nya untuk backlightnya tuh makanya dia mati-mati hidup ya tuh terhidup eh tuh ntar ada hidup mati-hidup mati di bagian backlightnya ya ini ntar kedip tuh hidup ya ntar mati lagi ya jadi mungkin kita coba nanti ganti elko dulu ya kita cabut dulu kita akan coba ganti elko nya ya ini elko 123 ya apakah dari elko jadi dia sedang hidup kadang mati ya enggak stabil kita ganti dulu kita akan coba ganti ya kita skip dulu penggantian elko nya oke sobat elko sudah kita cabut ya 123 mengecil ya ini yang gede ya untuk inverter backlight nilainya 1000 micro 25 volt ya dua biji ya di rangkai paralel kemudian ini yang untuk tegangan 3,3 volt itu nih elko nya udah ya udah membursuk emang ya ini sebenernya untuk ngeprojek udah harus ganti ya dari fisik sudah ketahuan yang untuk lebih meyakinkan kita akan coba cek pakai SR ya nilai yang 1000 nih kita perhatikan ya Nah kita ada dulu ya ke nol ya oke kita setting ke nol nilai ESR nya eh mati ya tidak bergerak sama sekali alias mati udah kering ya yang kelembung karena kembung ya udah kelihatan setunya lagi kita cek tuh bergerak sedikit doang ya pada nilainya 1000 nih ini harusnya dia nol ya tuh oke sudah mati beda dengan yang baru ya coba kita yang baru kita cek seribu mikro 35 volt ya nol ya kalau yang baru nol tuh bergerak di nol oke kita coba ganti mudah-mudahan hanya ini yang sudah pasti ya kita akan ganti dan saya hanya mempunyai ini aja ya karena ininya tidak satu doang ya saya ganti yang ini aja saya ganti yang ini aja cukup satu ya ada 2200-125 volt ya kita cek SR yang baru oke nol ya nol ya SR oke kita hanya kita menggunakan satu saja disini ya satu kemudian yang ininya ganti ya tadi yang tegangan 3,3 oke kita akan skip dulu pemasangannya oke sobat elko sudah kita pasang ya saya menggunakan satu elko karena ini 2200 mikro ya jadi menggunakan satu elko dari penggantinya dua buah ya ini 2000 nggak masalah kemudian ini yang 3,3 voltnya juga sudah saya ganti ya oke kita akan mencoba saat mencobanya mudah-mudahan ini bisa berfungsi ya sudah kita mudah-mudahan ini hanya ini masalah kita akan coba colokan ya sebentar colokannya nih oke oke kita akan coba colokan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim oke kita perhatikan kita cek tegangan dulu ya ya sepertinya backlight sudah nyala ya tuh sudah nyala dan tidak mati lagi ya kita akan coba cek lagi tegangannya sebenarnya tegangannya mah tadi sama ya normal ya normal ya ya kita akan coba cek tegangan ini from hitam ke bodi ya kita cek tegangan di PWM ya 3,2 ya tegangan PWM ini sudah on TV ya kemudian backlight on 3,3 ya untuk backlight on ya ini datanya ya 23,3 kemudian untuk yang 12 voltnya ada ya 12,4 pun untuk power on 2,9 volt ya untuk tegangan power on ya di pin 1 tuh 3 volt kemudian untuk AC detektor 3,3 ya AC detektor 3,3 oke kemudian 3,3 voltnya ada ya 3,3 volt stand gangan standby oke seperti itu kita akan lihat ini backlight sudah nyala kita akan lihat ya sudah ditampilannya tuh tidak ada sinyal ya eh coba kita mencet menu sebentar oke oke sudah tampil ya sudah oke jadi seperti itu jadi masalah hanya di bagian elko ya penggantian 3 buah elko sudah bisa hidup lagi ya oke seperti itu jadi jangan lupa like komen dan subscribe nya subscribe nya jika dirasa bermanfaat ya jadi kurang lebihnya mohon maaf walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati